Intro Sekarang stila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yang paling menonjol di dalam hal ini? Apakah kita jalankan prinsip-prinsip kemanusiaan itu? Itu human rights, hak azasi manusia. Apakah kita terapkan itu di dalam peri kehidupan? Maka Komnas HAM mencatat bahwa masih ada 10-11 peristiwa kejadian melanggar human rights yang belum ditangani oleh kita bersama. Ada peristiwa pembunuhan masal terhadap 1,5 juta orang selepas peristiwa G30S. Ada peristiwa Talang Sari yang memakan korban 803 orang, Talang Sari di Lampung. Ada trakidi penembakan mahasiswa trik sakti 1998, korban 685 orang. Ada trakidi Semangi, 98, dengan korban 127 orang. Trakidi Demangi, tahun 1999, korban 228 orang. Trakidi dan kerusuhan dalam bulan Mei 1998, penembakan misterius 82-85, menembakan korban 1,678. Ada kasus penyerangan asid atas diri Nufel Baswedan, investigator senior KPK pada 11 April 2017. Sekarang 2018, masih tetap tidak diketahui siapa yang melakukan hal ini terhadap Nufel Baswedan. Ada penembakan orang sipil di Baswar Papua di 2001 dan Wamena 2003. Apa itu semua? Semua itu adalah pelanggaran human rights. Semua itu adalah tindak tanduk yang tidak manusiawi. Tidak sesuai dengan sikap-sikap kemanusiaan. Maka apabila ada hal-hal seperti itu, rasa hati kita gundang, goyang, risau. Why? Mengapa hal-hal ini didiamkan? Dan saudara sekalian, dalam kaitan ini saya sangat bergembira bahwa Komnas HAM yang ini mendapatkan penghargaan A, akreditasi A sebagai Komnas HAM anggota Komnas HAM internasional. Jadi di dalam Komnas HAM internasional itu, Komnas HAM Indonesia tergolong tinggi. Dia punya derajat kompok A. Berarti benik-benik kemanusiaan ada di dalam diri kita. Maka kalau ada pelanggaran, patut ditangani, dituntaskan. Sebab itu menyentuh sila kemanusiaan yang adil dan beradab.